Kawasan Pecinan di Houston, negara bagian Texas belakangan tertekan akibat lesunya bisnis restoran. Tapi perintah menutup Konsulat Tiongkok atas tuduhan mata-mata kemali menjadi pukulan, menurut seorang pengusaha yang juga wakil kamar dagang Asia setempat. Houston adalah kota internasional. Kita menghubungi semua nasionalitas. Saya harap hal ini tidak akan mengakai orang-orang yang tinggal di Houston atau yang datang ke Houston. Pengusaha lokal cemas dengan ketegangan baru antara dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebagai balasan langsung, Tiongkok memerintahkan penutupan konsulat AS di Chengdu, Provinsi Sichuan. Ketegangan dagang antara Amerika dengan Tiongkok sebenarnya telah meredah dengan penandatanganan kesepakatan dagang fase pertama pada pertengahan Januari. Tapi belakangan isu pencurian kekayaan intelektual kembali mencuat sehingga menyebabkan penutupan konsulat. Tapi juga ada isu-isu lain di luar ekonomi yang ikut meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Perlakuan terhadap minoritas Uyghur, Undang-Undang Keamanan Hong Kong, dan terakhir pandemi COVID-19 yang menurut Presiden Donald Trump tak akan separah ini bila ditangani dengan lebih baik oleh pemerintah Tiongkok saat pertama merebak. Kekhautiran akan semakin memburuknya hubungan AS-Tiongkok terjadi di saat data domestik sedang kurang mengemirahkan. Pemohon tunjangan pengangguran selama sepekan mencapai 1,4 juta orang, angka tertinggi dalam hampir empat bulan. Pemohonan tunjangan sebetulnya telah berangsur turun sejak awal pemberlakuan pembatasan sosial pertengahan Maret. Tapi belakangan kembali meningkat dengan lonjakan kasus positif COVID-19 yang memaksa sebagian wilayah kembali memperketat PSBB. The recent spike in cases may be one possible cause for why people are starting to feel a little bit more hopeless about the economic situation and the likelihood that they're going to be able to go back to their job. The workers themselves are finding it really hard to go to work right now. One is because the risk of some jobs has increased dramatically. Another is because the difficulty of getting to work has increased when public transit is limited and also risky. Harapan kini diarahkan pada pekembangan vaksin yang sebagian telah memasuki fase lanjut alias fase ketiga, termasuk di antaranya yang sedang dikembangkan University of Oxford bersama AstraZeneca di Inggris. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.